Jangan lupa like, share, dan subscribe Share dan subscribe, karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segera puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita Dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW Selamat datang kembali di Enigma CPNS Soal-soal CPNS Kali ini saya akan membahas soal tentang SKB Kebidanan Jangan lupa like dan subscribe Dan tekan lonceng di bawah Karena like dan subscribe itu gratis Oke langsung saja soal nomor 1 Nyonya N umur 25 tahun Anak pertama umur 6 bulan Datang ke BPS Menyatakan belum ingin punya anak lagi Dan ingin menggunakan kontrasepsi implanon Hasil pemeriksaan dalam batas normal Dan saat ini sedang hide hari kedua Untuk soal nomor 1-5 Kontrasepsi yang dipilih nyonya N efektif dalam jawabannya Jawabannya B 3 tahun Selanjutnya soal nomor 2 Jumlah batang implan yang digunakan nyonya N adalah A Satu batang Ini langsung ya jawabannya Isi kandungan dari alat kontrasepsi tersebut adalah Jawabannya adalah A 36 leponor gestrel Soal nomor 4 Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih nyonya N Adalah B Setelah hari ketujuh Mengerima efek samping yang mungkin terjadi adalah B A Menorea Soal nomor 6 Untuk soal nomor 6 sampai nomor 10 Pertanyaannya adalah Nyonya R Nyonya R dan suaminya biasa menggunakan kontrasepsi kondom Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan Lama hide 5 hari Saat ini nyonya R berada pada siklus hide hari ke-10 Pagi ini dia datang ke tempat praktik Anda minta bantuan agar tidak hamil Untuk soal nomor 6 sampai 10 pertanyaannya ini Soal nomor 6 Kontrasepsi apa yang Anda berikan kepada nyonya R Jawabannya adalah E Kontrasepsi darurat Untuk nomor 7 nya waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal di 48 jam sejak hubungan seksual Nomor 8 Nomor 8 Berapa dosis dan bagaimana cara penggunaan kontrasepsi tersebut Jawabannya adalah B Kill kombinasi dosis tinggi minum 2 tablet diulang 2 tablet lagi 12 jam kemudian Soal nomor 9 Apa efek samping kontrasepsi tersebut Jawabannya adalah B Mual dan muntah Untuk soal nomor 10 nya Kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi lainnya yang tepat Jawabannya adalah C AKDR dapat dimulai hari terhujud Soal nomor 11 sampai 15 Tanyaannya adalah Nyonya M umur 21 tahun datang ke DPS Nyonya D dengan keluhan pada payudara sebelah kanan terabak benjolan Mudah digerakkan tidak berubah-ubah besarnya dan tidak nyeri Tanya untuk soal nomor 11 sampai 15 Soal nomor 11 sesuai kasus di atas kemungkinan diagnosis nyonya N adalah E Fibroadenoma Selanjutnya soal nomor 12 Data penunjang yang sesuai dengan kasus di atas Terlalu dikaji Riwayat E Penyiasi keturunan Deteksi dini yang dapat dilakukan pada nyonya N adalah B Sadari Di dalam menjawab soal ini Jangan lebih dari satu Mungkin Mungkin secepat Karena kita harus punya space untuk Pemeriksaan jawaban Terus menyediakan waktu untuk memeriksa jawaban Dia harus cepat dan tepat Soal nomor 14 Pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis nyonya N adalah E Mammography 15 Yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi misal di atas Yaitu kolaborasi dengan B Doktor bedah Ini untuk soal nomor 16 Soal nomor 20 Mena A umur 35 tahun Datang ke DPS Ini Eksopayu darah sebelah itu Terdapat benjolan yang semakin lama semakin besar Sulit digerakkan Terasa sakit Soal nomor 16 Berdasarkan data di atas Kemungkinan nomor A menderita C Kanker payudara Nomor 17 Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan Sesuai dengan kewenangannya adalah Dia rujuk ke rumah sakit Nomor 18 Penyakit nona A termasuk Kewonan E herediter Untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis Perlu anamnesis Tentang adanya penyakit yang sama diberita oleh E ibu atau nenek dari pihak ibu Nomor 20 Perisposisi timbulnya penyakit pada kasus Nona A adalah E sering melakukan manipulasi payudara Ini untuk pertanyaan Untuk soal nomor 21-25 Mena V umur 42 tahun Mengalami menstruasi tidak teratur Kurang lebih 6 bulan Saat ini setiap menstruasi Pendarahan banyak dan keluar skotsel Datang ke bidan Hasil pengurusan fisik Td 120 x 70 mmHg N 120 x 6 Dan cepat R 29 x 6 Pengurusan abdomen terada Masa berbendel dan gol Untuk pertanyaan soal nomor 21-25 Sesuai data kemungkinan Nyonya V mengalami sospek Nyoma uteri Soal nomor 22 nya Data lain yang perlu dikembangkan adalah Adanya C Dimulai darahan yang keluar Nomor 23 Pemeriksaan penuhnya untuk kasus di atas Adalah C biopsi Nyonya V termasuk periode umur D Premenopaus Nomor 25 Tindakan sementara adalah Mengatasi periode Perdarahan nyonya V Dupat diberikan Antikoagulan Nyonya N umur 21 tahun Batung ke BPS Nyonya D Dengan tuluhan pada payudara Sebelah tangan Terasa benjolan Terabak benjolan Tidak berubah-ubah Usanya dan tidak nyeri Masa pemeriksaan Ada benjolan Dan mudah Digerakan Dan tidak ada nyeri tekan Sesuai kasus di atas Dengan peninggian Diagnosis nyonya N Adalah E Fibroadenoma Untuk mengungkapi data nyonya N Perlu dikaji tentang rekayat Jawabannya adalah E Penyakit kekurangan Pelajikan kesehatan yang bisa diberikan Untuk melakukan deteksi dini Pada nyonya N Adalah D Sadari Tindakan yang dilakukan bidang Untuk mengatasi masalah nyonya N Adalah D Kolaborasi dengan dokter beda Pemeriksaan pengunyian yang mendukung Diagnosis nyonya N Adalah Mamograti Mamyaka umur 40 tahun P6 A1 Datang ke tempat bidang Hasil anonim Nesih Senyonya K Mengalami Keputihan yang berbau Telang lebih 1 tahun Dan akhir-akhir ini Mengalami pendarahan Saat mengalami hubungan Hasil pemeriksaan K Pucat TD 90 per 60 mm HGN 88 kali per menit S 37,6 derajat Celcius R 18 kali per menit HB 7 miligram Per DL Untuk soal nomor 31-35 Penyakit nyonya N Dapat dideteksi dengan cara Pemeriksaan D Papamikologi Sini Faktor predisposisi Penyakit yang digerita Nyonya K Adalah A Sering melahirkan Soalnya 33-33 Nyonya K Kemungkinan Dari K D Kanker Servis Tindakan yang sesuai Dengan kewenangan Bidan untuk mengatasi Kasus nyonya K Adalah Serogik rumah sakit Untuk menegakkan Diagnosis Kemungkinan nyonya K Dilakukan pemeriksaan Tes DNA HPV Untuk soal nomor 36-40 Nona A Umur 35 tahun Datang ke WPS Ini Periksa dengan Tuduhan Pemirsa Sebelah kiri Terdapat pinjauan Semakinan Semakinan Membesar Rasa Pemeriksaan Terdapat Masa Yang sulit Digerakan Nyiri Teka Soal nomor 36 Dasarkan data Di atas Kemungkinan Nona Mengerita C Kanker Pemirsa Penyakit Nona Termasuk Pulangan D Maligna Soal nomor 38 Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangan Adalah D Rujuk rumah sakit Pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit Untuk menegakkan diagnosis Nona A adalah D Laboratorium Predisposisi timbulnya penyakit pada kasus Nona A adalah E Manipulasi keudara Untuk soal nomor 41-45 Nyatai seorang ibu rumah tangga Datang ke poli kandungan dengan peluhan bengkap di daerah kemalian bagian bawah Kepertihan panas dan nyari waktu kenci Soal nomor 41 Sesuai dengan data tertutup di atas Kemungkinan nyatai menderita penyakit K Fulfitis Memangkat 2 Kemungkinan kuman penyebab penyakit mengeritan nyatai adalah E Triphomonas Fardinalis 3 Komplikasi yang mungkin muncul pada penyakit nyatai adalah D Bartolinitis Tindakan yang sesuai dengan kewenangan bidan dalam menangani kasus yang dialami nyatai adalah E Kolaborasi pemberian antibiote Pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada nyatai adalah E Sementara tidak senggama Untuk soal nomor 46-50 Nyonya S umur 16 tahun datang ke poliklinik untuk beriksa Hasil anak mesis nona S belum pernah menstruasi Setiap bulan merasakan nyari siklik kurang lebih 5 hari Kau pucat dan perut membesar dengan KFU 3 jari di bawah pusat Serta terabah lunak Kemungkinan nona S mengerita E Kriptomenor Soal nomor 47 Perut nona S membesar Kemungkinan disebabkan oleh D Terkentuknya darah di uterus Soal nomor 48-50 Nona S menunjukkan keadaan C Hematometra Keadaan nona S dapat menyebabkan gangguan D Sirkulasi darah Kemungkinan tindakan namis untuk mengatasi masalah nomor S adalah B Insisi himen Anak B umur 9 tahun terjadi perubahan payudara yang besar Badan anak lebih cepat membesar Menyatakan sudah hai pertama dan darah yang keluar banyak Satu minggu sebelum hai meras nyari kepala Perut kembungan mua Ini untuk soal nomor 51-55 Nomor 51 Disibuk apakah tanda seks primal yang dialami oleh anak B Diabanya C menar C Disebut apakah keluhan yang dihasakan anak B Berupanya kepala, perut kembul, dan mua Diabanya adalah C Tremonstruasi sindrom Disibuk apakah ciri seks sekunder yang terjadi pada anak B Diabanya B menar C Nomor 54 Hormon apakah yang berperan pada pembesaran bayudara anak B Hormon estrogen Apakah konseling yang tepat untuk mengurangi keluhan anak B Jawabannya adalah pemahaman diri dan cukup istirahat Soal untuk soal nomor 56-60 Tuhan ha mempunyai dua anak Anak pertama laki-laki kelas 2 SMA Dan anak kedua perempuan beramur panjang Dan suka memakai rok panjang duduk di kelas 5 SD Setahun kemudian anak perempuannya putus sekolah Tuhan ha beranggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak penting Karena anak perempuan hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga Padahal anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah Karena anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah Dianggap sebagai yang lebih mampu dan bertanggung jawab Nyonya ha bekerja sebagai buruh pabrik Tetap akan tetapi juga selalu mengerjakan tugas-tugas Seperti memasuk, mencuci, dan menyapu Anak perempuan Tuhan ha mengalami indiskriminasi gender Disebut apakah perempuan Tuhan ha terhadap anak perempuannya Subordinasi Jawabannya subordinasi Soal nomor 58 Soal nomor 58 Apakah peran Anda sebagai bidang dalam perempuan terhadap pasus di atas Jawabannya C. Sosialisasi, keseparaan, dan keadilan gender Disebut apakah perempuan yang ditunjukkan Anak atau duang Tuhan ha K. P. N. Disebut apakah peran yang dikerjakan Orangnya nya ha Jawabannya subordinasi Soal nomor 61-65 Pasangan Mas W umur 19 tahun dan Baer umur 15 tahun datang ke Bumi dan ingin konsultasi tentang berpecahan sehat Karena orang tua tidak memperolehkan untuk menikmati karena mereka masih sekolah Untuk soal 6 Menangkah penjelasan bidang yang tepat kepada pasangan Mas W dan Baer tentang umur mereka bagi perempuan sesuai dengan perkahwinan? Jawabannya adalah 20 tahun Selanjutnya bidang akan menjelaskan kepada pasangan bahwa masa reproduksi sehat pada wanita adalah umur 20-35 tahun Apakah resiko yang akan dihadapi Baer bila dia hamil setelah pasangan tersebut menikah? Jawabannya adalah prematuritas Soal nomor 6 4. Jika pasangan Mas W dan Baer menikah kehamilan sebaiknya ditunda sampai 5 tahun lagi Anjuran KB disarankan pada pasangan Mas W dan Baer adalah KB Pil Soal nomor 6 Sampai 70 Nonate adalah seorang gadis berumur 17 tahun Yang merupakan salah satu korban dari perdagangan perempuan di kotanya Awalnya ia dijadikan sebagai pembantu Pembantu Kematangga di luar negeri Selama di penampungan yang mengalami siksaan fisik Ternyata di luar kota dijadikan PSK dipaksa untuk melayani hidung belang Soal nomor 6 Dampak kerasaan yang dialami oleh nonate merupakan perkosaan dan kekerasan seksual Apakah dampak kesatuan rekoduksi yang dialami nonate BPNS Soal nomor 6 Apakah materi konseling yang diberikan pada nonate untuk menghindari dampak yang terjadi? Jawabannya adalah saya menghindari hubungan dengan berganti pasangan Nomor 6 Bagaimana keras sikap bidan dalam menghadapi kasus nonate? Jawabannya adalah mengekortan tindakan kerasan oleh pihak yang berbenang Apakah upaya bidan agar kasus nonate tidak terulang lagi di masyarakat? Jawabannya adalah B Mengenalkan pengaruh keutamaan gender Nomor 6 Umur 20 tahun seorang tumasiswilah datang ke tempat dan mengelus sakit di perut bagian bawah Mengenami pendarahan dan demam Dari hasil A6 Ini sisi yang menggugurkan pandungan pada dukun 10 hari yang lalu Pertanyaan untuk soal nomor 71-75 Nomor 71 Pengguguran pandungan yang dikebutkan nonate dalam istilah medis disebut De abortus provocatus Sesuai keluhan yang dirasakan paling mungkin nonate menalami De abortus infeksius Pemimpinan yang terjadi pada nonace adalah Unsafe abortion Akibat kasus yang dialami nonace dapat menyebabkan semortalitas Tindakan widan terhadap nonace sesuai kewenangannya adalah A.A. memberikan antipiretik dan rujuk Untuk pertanyaan untuk soal nomor 76-80 Bayi Nyonya J lahir spontan dengan barat badan saat lahir 3 kg 250 gram Upgar skor saat lahir bayi tampak cyanosis Frekuensi jantung 60-80 kali per menit Usaha nafas lambat bayi lahir di BPS Soal nomor 76-80 Soal nomor 76 Nilai upgar skor pada kasus di atas yaitu B. 4-6 Diagnosis pada kasus di atas adalah D. Asfixia sedang Penanganan pada kasus di atas yaitu E. Rangsang pernafasan dengan menutup kelapa kaki Apabila belum reaksi bantu pernafasan dengan ambu baik Penyebab kasus di atas dilihat dari Faktor neonatus yaitu A. Hipoksis Apabila tindakan yang dilakukan tidak berhasil Maka langkah bidan selanjutnya adalah D. Rujuk perubah sakit Oke sekian dulu ya Kami lihat soalnya masih banyak Nanti akan dibikin Soal SKB bidang part keduanya Tonton lagi ya channelnya Semoga bermanfaat Dan keluar di SKB nanti Jangan lupa sering-seringlah latihan soal Terutama Kecepatan dan ketepatan Tingkatkan ibadah jauhi maksia Soalnya ini penting Soalnya anda mempunyai saingan yang Juga sama seperti anda Belajar Mereka belajar dengan rajin Mereka juga berdoa Mereka juga meningkatkan ibadahnya Mereka juga meninggalkan maksiat Jadi kalau anda kalah Dari sisi ibadah dan berdoa Dan meninggalkan maksiat Maka anda pun Mungkinan Secara hitung-hitungan Di atas kertasnya Doa orang yang ibadahnya Ditingkatkan dan menjauhi maksiat Doanya lebih dikabulkan Jadi anda pun Dari sisi ibadah dan doa Harus ditingkatkan pula Oke semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh